Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita penjatkan puji serta syukur kepada Allah atas karunianya Yang tiada henti menghampiri kita Hanya atas izinnya kita dapat menikmati bulan suci ramadhan di tahun ini Halo sahabat TNF ya dirahmati Allah Perkenalkan saya Sinta Maharani Sof dari Profesor Nido Foundation Pada bulan ramadhan ini Saya akan berbagi sekapur siri tentang Hukum sedekah dalam konteks perdata Islam Pada umumnya Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan ramadhan ini Salah satunya Amalannya mendatangkan banyak rezeki dan pahala Yakni bersedekah Sebagaimana tertuang dalam banyak ayat Al-Quran antara lain وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ Lalu ia berkata Ya Tuhanku Mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku Sampai waktu yang dekat Yang menyebabkan Aku dapat bersedekah Dan Aku termasuk orang-orang yang saleh Quran Surat Al-Munafi pun ayat 10 Sedutkah yang ditunaikan pada hari biasa saja Sudah mendapatkan pahala Apalagi jika dilakukan pada bulan suci Romantan Tentu pahala yang didapatkan akan berlipat-lipat ganda Sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah SWT Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 Yang memiliki makna Bahwa Allah berjanji akan melipat-gandakan Pahala orang-orang yang bersedekah Meskipun hanya sebutir biji Bagi umat muslim Sedekah adalah salah satu amalan paling utama Setelah puasa dan sholat Banyak keutaman sedekah yang bisa diperoleh Mulai dari kepuasan hidup duniawi Sampai ketenangan batin Jika dilihat sedikit dari sudut pandang hukum pendata Islam Pada penjelasan pasal 49 Ayat 1 huruf H Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 Tentang peradilan agama Yang disebut Sodakoh ialah perbuatan seseorang Memberikan sesuatu kepada orang lain Atau lembaga atau badan hukum Secara spontan dan sukarela Tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu Dengan mengharap ridho dan pahana Allah SWT Sahabat KNF Apa saja yang disebut dengan unsur-unsur sebuah sedekah Yaitu Terdiri dari Yang pertama Orang-orang atau lembaga sosial Islam yang bersedekah Yang kedua Benda atau barang sedekah Yang ketiga Orang-orang atau lembaga sosial sebagai sasaran pendistribusian barang sedekah Yang keempat Akat sedekah Yaitu ijab dan kobul Apabila unsur sedekah tersebut kurang Maka harus dinyatakan batal demi hukum Dan dianggap tidak pernah terjadi sedekah Sebaliknya Jika terdapat cacat hukum Pada syarat-syarat yang melekat Pada sedekah tersebut Maka sedekah harus dinyatakan Tidak sah secara hukum Sahabat TNF yang baik hati Barang atau benda apa saja sih yang bisa digunakan sebagai sedekah? Barang atau benda sedekah bisa berupa Barang bergerak maupun tidak bergerak Bedah material seperti uang, makanan, barang maupun imaterial Seperti memberikan ilmu pengetahuan, mengeluarkan tenaga untuk membantu orang lain, dan lain sebagainya Termasuk tersenyum juga bisa dikategorikan sebagai sedekah Karena tersenyum dapat memancarkan energi positif Kemudian diisyaratkan Barang sedekah harus merupakan milik pribadi Yang terbebas dari segala bentuk pembatasan Ikatan, sitaan, dan sengketa Di samping itu Benda sedekah bukan barang haram Atau yang diperoleh secara ilegal Kemudian Siapa sih yang berhak menerima sedekah? Yaitu Orang-orang atau lembaga sosial Atau sasaran yang berhak untuk memperoleh benda sedekah Haruslah yang sangat membutuhkan bantuan dengan mengikrakan akad sedekahnya Baik secara lisan maupun tulisan Akan tetapi Dalam memberikan sedekah Diutamakan memberikan kepada Keluarga, sanak saudara, orang sekilir kita, teman dekat Kemudian orang lain yang lebih membutuhkan Nah, menurut hukum berdata islam Ada beberapa syarat bagi orang yang akan melakukan sedekah Yakni Yang pertama Peragama islam Yang kedua Telah dewasa Yang ketiga Sehat akalnya Serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum Yang keempat Atas kehendak sendiri Tanpa adanya paksaan Dan yang kelima Pemilik pendah yang disedekahkan Nilai sedekah itu sendiri tidak diukur sedikit atau banyaknya harta yang dikeluarkan Akan tetapi sesuai dengan kemampuan dari diri kita dan tidak merasa terbebani Sahabat TNF yang berbahagia Jangkupan sedekah sangatlah luas Contoh beberapa pendalapan sedekah dalam kehidupan Yang pertama Menafkahi keluarga Yaitu memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak Yang kedua Mengorbankan waktu dan tenaga Untuk kepentingan umat dan tegaknya agama islam Seperti Kotong royong Membersihkan masjid dan sekitarnya Yang ketiga Menyusun program sedekah jariah Berupa wakaf musof Pembangunan masjid Pembangunan untuk kebutuhan sehari-hari Bagi lembaga pendidikan Bagi yang belum memulai Contoh-contoh penerapan hukum sedekah ini bisa kita mulai sejak hari ini Yuk sahabat TNF Mari kita berbanyak sedekah di bulan baik Bulan suci Ramadan ini Mari berniat untuk sedekah Hanya untuk mengharapkan Ridho Allah semata Semoga kita semua tergolong Orang yang istiqomah dalam bersedekah Amin Nah Sedekah seperti apa yang Salah TNF ingin lakukan di bulan suci ini Terus di kolom komentar ya Demikian Sekapur siri perihal hukum sedekah Dalam konteks pendata Islam Semoga bermanfaat Semoga Allah senantiasa Memberikan kesehatan Kekuatan Keberkahan Serta kemanfaatan Kepada kita semua Untuk menonaikan ibadah puasa Pada bulan Ramadan ini Dengan penuh nikmat Dan syukur Semoga kita semua Termasuk orang-orang yang mencintai Dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah S.A.W Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Selamat menonaikan ibadah puasa Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton islaman ibadah puasa Ramadan Terima kasih telah menonton islaman ibadah puasa Ramadan